Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan Resmi memberikan mandat kepada pasangan Ridwan Kamil UU Rushandul Ulum untuk maju menjadi pasangan calon gubernur Jawa Barat 2018. Selain P3, pasangan Ridwan UU juga telah mendapat dukungan dari Partai Nasdem dan Hanura. Diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP P3 Roma Hurmuzi di kantor DPP P3 Jalan Dipenogoro Menteng, Jakarta Pusat, Minggu Siang. SK Mandat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ini diberikan sebagai syarat dukungan parpol untuk mendaftarkan diri di KPU setempat. P3 menilai pasangan RK dan UU layak didukung untuk maju dalam Pilkada Jabar mengingat keduanya memiliki kredibilitas tinggi dan mampu bekerja keras. Ridwan Kamil sendiri optimis jika dirinya dan pasangannya dapat melakukan pembangunan kota dan desa di Jawa Barat dengan berbagai pengalamannya. Kami ini adalah calon-calon yang sudah membuktikan kinerja ya. Saya di Kewalikotaan Bandung, Pak Umum sebagai Bupati dua periode. Dua, saya banyak pengalaman mengurusi inovasi dan perkotaan. Pak Umum berpengalaman mengurusi pendesaan dengan konsep terbang desanya kan. Nah kombinasi desa-kota ini yang paling real ada di kami lah kira-kira karena kami sudah mengetahui semua visi-visi. Selain P3, Partai Nasdem juga menyerahkan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulung untuk dukungan di Pilgub Jawa Barat 2018. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Sekjen Nasdem, Joni Plate. Surat rekomendasi ini dijadikan syarat RK dan Ulung untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018. Dari Jakarta, Anyus memberitakan.